Intro Jelang lebaran hampir seluruh bahan pokok melangkak naik Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya Tidak stabilnya pasokan dan meningkatnya permintaan Ditambah kenaikan BBM Hal tersebut diutarakan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Muji Bu Rohman saat ditemui meda di kantornya Menurut dirinya ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan Di antaranya daging, ayam, cabai, bawang, kacang-kacangan, tepung, dan minyak goreng curah Untuk tahun ini terutama selama Ramadan dan menjelang lebaran ini Pasokan relatif aman kecuali Memang ada beberapa komoditi yang mengalami kenaikan Tapi kenaikan ini juga sedikit agak wajar Karena memang bahan bakan naik Jadi ada banyak kemarin itu Tarulah misalnya begitu Mobil angkut diesel itu yang karena Solarnya Kehabisan akhirnya ya Tentu pakai yang sedikit lebih mahal Kira-kira begitu Nah terus misalnya Jadi dari ongkos-angkut Terus misalnya memang ada beberapa Biasalah intensitas permintaan Dan antara pasokan dan permintaan ini yang juga meningkat Sehingga ada sedikit penyesuaian harga terkuali Di beberapa komoditi Kayak sapi Daging-daging sapi itu Mengalami lonjakan yang cukup signifikan Yang asalnya Kalau harga normal 120 itu Sudah rata-rata 150 Dan ini nanti sampai di menjelang lebaran Bisa menjadi 180-an sampai 200 ribu per kilo Nah ayam juga mengalami peningkatan Ya kan ada cabai juga mengalami kenaikan Terus misalnya Beberapa baharang kebutuhan pokok Kayak misalnya ada bawang Ada apa itu Ada yang biasa dipakai sehari-hari itu Jadi bawang putih, bawang merah Terus kalau apa itu Kayak misalnya kacang-kacangan Nah itu juga mengalami kenaikan memang karena Permintaannya naik Kalau tepung itu memang sedikit agak naik Karena memang di samping Ada itu juga ada masalah bahannya Kita juga ada hambatan Negara yang komplikkan Ukraina sama harusnya Gitu sih Lebih lanjut dirinya menambahkan Sebelumnya harga komoditi beberapa bahan pokok Dapat diantisipasi Kata tersebut dikarenakan stabilnya pasokan dan permintaan Dan menurut dirinya Kenaikan harga saat ini dikarenakan faktor kenaikan BBF Yang sebelum-sebelumnya itu kan Harga masih sedikit agak bisa diantisipasi Karena memang Antara permintaan dan Suplai itu kan memang Mengalami Nyesuaian Wajar lah gitu Jadi ada hukum ekonomi di situ Tapi kalau sekarang itu ditambah masalah kenaikan Ini Bahan bakar Jadi untuk menjaga stabilitas ya Sebenarnya Penuhnya ada Hukum supply dan demand Jadi ketika demandnya itu Meningkat Ya sudah Supplynya yang Ditingkatkan Kira-kira begitu Nah memang ada inflasi Tapi kan juga Harusnya bisa diukur ya Tapi Selama pasokannya itu lancar Kontinu Cukup Saya rasa Harga relatif bisa di Kendalikan Atau Terjadi stabilitas Di harga Masalahnya adalah ketika Supply itu Tidak Seimbang Atau tidak sesuai dengan demand Maka Yang terjadi apa Oh Barangnya susah Ya akhirnya Hukum Hukum ekonomi Pasti akan Ya sudah Akhirnya harga Jadi naik Adapun upaya APPSI Dalam menjaga Kestabilan harga Dengan menemui Kementerian Perdagangan Dan melakukan pertemuan Dengan Kementerian Pendusrian Melalui Zoom Ataupun bertemu langsung Jadi ya Jadi kalau misalnya kami itu Memang sudah beberapa kali Bertemu dengan Kementerian Perdagangan Dan kemarin terakhir kami Beberapa kali pertemuan Baik Zoom Mata Offline Dengan Kementerian Pendusrian Terkait dengan minyak orang Kalau Dengan Kementerian Pendusrian Tapi Kami ada upaya-upaya Ke pemerintah bahwa Pedagang pasar ini Siap dilibatkan Dalam hal Misalnya distribusi Dan lain sebagainya Walaupun Misalnya di awal-awal Agar minyak goreng itu Hanya didistribusikan Melalui retail modern Dan pedagang pasar Tidak mendapatkan Distribusi minyak goreng Sehingga Waktu itu Di pedagang pasar Ngumpuk Di retail modern Lantung Di Apa itu Di serbu Oleh masyarakat Kira-kira begitu Nah Kami itu selalu Terbuka Dan membuka diri Dan sangat berterima Sejika kami itu Dilibatkan Di dalam hal Misalnya Distribusi Dan lain sebagainya Dan dirinya dalam hal ini APPSI Mendukung upaya pemerintah Dalam menjaga Kestabilan harga Dan menurut dirinya Kenaikan harga tersebut Merupakan hukum ekonomi Ada kenaikan harga Dan lain sebagainya Itu hukum ekonomi Yang biasa Nah kalau misalnya Mau stabil Ya Mestinya Ya Sudah banjiri aja Pasar Gitu Kalau memang Kalau berlalu banjir Ya kemudian Harga jadi Moral Gitu kan Bisa jadi pihak-pihak Tertentu Di rugikan Tapi kan Mesti seimbang Supaya harganya stabil Gitu Gila-gila Pada prinsipnya Kami itu Sangat mendukung Upaya-upaya Untuk menjaga Stabilitas harga Stabilitas pasokan Yang Karena kalau Stabilitas itu terjaga Otomatis Stabilitas keamanan Terjaga Seperti Juga terjaga Muji Buroman berharap Kepada masyarakat Jangan panik bayi Dan masyarakat Terus lebih bijak Dalam mengkonsumsi makanan Dan jangan belanja Berlebihan Ke masyarakat Itu Begini Tidak usah Panik bayi Tidak usah Oh ini nanti Jadi insyaallah Ada tinggal Memang kita juga Karena beberapa Barang kebutuhan Pokok kita Itu ada yang Memang tergantung Pada impor Terus ada yang Memang Misalnya Kadang Kayak misalnya Sapi Itu juga Juga memang Stoknya itu Tidak banyak Sehingga kan Saya yakinlah Masyarakat bijak Dalam mengkonsumsi Masih ada Substitusi Misalnya Kalau daging Merah Atau Daging sapi Itu tidak Terpenuhi Masih ada daging Ayam Dan lain sebagainya Jadi gak usah Kemudian Borong yang berlebihan Konsumsi Atau belanja Secukupnya Terus gak perlu ada Terus kayak Misalnya Ini untuk stok Kecuali Kalau misalnya Lebaran Memang biasanya Orang Karena banyak Dimana-mana Nutup Stok untuk Satu minggu Atau dua minggu Biasanya Karena memang Pedagang juga Banyak yang Bagi dan lain sebagainya Selama lebaran Tapi intinya Mengimbau Untuk Ya Apa itu Istilahnya Masyarakat Untuk Ya Mengkonsumsi Tetap Seperti Biasanya Bahwa Tidak usaha Terlalu panik Memang ada Kenaikan Tapi Kenaikan Ini juga Karena Banyak faktor Tidak hanya Masalah faktor Apa itu Produksi Yang juga Tidak Memang Kita juga Disamping Tergantung Pada Beberapa Barang Bagi terbantu Pada Impor Tapi Juga Beberapa Barang Itu Memang Mengalami Kenaikan Karena Faktor Faktor Pendukung Itu Memang Yaik Bagi terbantu Bagi terbantu Bagi terbantu Bagi terbantu Terima kasih.